Perlu diingat juga, dan disini saya mengimbau Perlu diingat juga, menyentuh wanita tentu tidak boleh Menyentuh wanita tentu tidak boleh, yang bukan mahramnya Nabi SAW kata-Nabi Sesungguhnya aku, kata Rasulullah Tidak pernah berjabat tangan dengan wanita Bahkan kata Nabi SAW Kalau seandainya kepalanya Seandainya kepalanya ditikamkan besi panas Itu lebih baik baginya ketimbang dia bersentuhan dengan wanita Maka seseorang berjabat tangan, menyentuh wanita itu diharamkan Yang bukan mahram, mahramnya Maka siapapun wanita yang bukan mahram kita Tidak boleh kita berjabat tangan Tidak boleh kita menyentuh-menyentuhnya Ustaz bagaimana kalau berjabat tangannya pakai sarung tangan Pakai sarung tangan saya berjabat tangan Pakai sarung tangan boleh atau tidak? Tidak boleh Tidak, tidak boleh, sama saja Dia pakai sarung tangan atau tidak pakai sarung tangan Maka itu sama, tidak boleh Tapi itu pula Baik itu, wanitanya muda Tua, lanjut usia Tetap tidak boleh Kecuali wanitanya belum balik Masih anak-anak kecil, tidak ada masalah Seseorang berjabat tangan dengan anak kecil Tetapi dari sejak kecil juga dibiasakan Kalau anak itu sudah muda agak besar Walaupun sudah belum haid Dibiasakan jangan tersentuh dengan laki-laki Kalau masih kecil, masih usia TK Maka tidak ada masalah Tapi kalau sudah besar Kelas 4 SD Kelas 5 Sudah sebesar badannya Maka dibiasakan anak-anak tersebut Untuk tidak bersentuhan dengan Laki-laki Atau berjabat tangan dengan laki-laki Karena itu penting Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih